Menanam tomat di tanah Menanam tomat di tanah dengan cara terbalik Potnya digantung dan tanaman tomatnya menjuntai ke bawah melalui lubang yang ada di bawah pot Metode ini di luar negeri dikenal Secara teori Ide ini didasari dari penggunaan gaya gravitasi untuk memacu pertumbuhan tanaman tomat Karena biasanya gaya gravitasi ini melawan perkembangan tanaman tomat Batang tanaman tomat umumnya kecil dan kurang kuat sehingga butuh kita buatkan penyangga ajir Dengan metode ini, kita tidak perlu lagi melakukan itu Di samping itu Karena bantuan gaya gravitasi ini Nutrisi yang kita siramkan ke media tanam akan turun ke bawah dengan mudah Dan langsung bida menuju ke akar dari tanaman tomat Keuntungan ketika menanam tomat dengan metode terbalik Hemat tempat Sangat tepat ketika kita hanya memiliki lahan yang sempit Kita bisa menggantung tanaman ini di balkon atau di atas karpot di halaman rumah Tidak perlu penyangga ajir Tidak perlu lagi membuat penyangga ajir Dan sudah tidak perlu lagi sering-sering melihat tanaman tomat karena kita tidak ingin dahan bahkan Buah sampai menjuntai ke tanah Mengurangi kemungkinan terserang hama Kebanyakan hama perusak bahkan penyakit menular melalui tanah Dengan metode ini Tanaman tomat tidak langsung bersentuhan dengan tanah Maka ancaman penyakit akan lebih kecil Lebih mudah dalam perawatan Ketika tanaman tomat tumbuh terbalik Kita akan lebih mudah untuk merawatnya Melihat daun, buah, memangkas dan lain sebagainya akan jauh lebih mudah Sirkulasi udara lebih baik Dengan metode terbalik ini Udara akan lebih mudah bersirkulasi Udara akan lebih mudah mengalir melalui dahan-dahan tomat Sehingga bisa mencegah pertumbuhan jamur karena tidak lembab lagi Dan juga bisa membantu proses penyerbukan Mudah dipindah Kita akan lebih mudah menggeser dan memindah tanaman tomat Misal kita ingin memindah tanaman ke tempat yang mempunyai sinar matahari lebih banyak Lebih sehat bagi kita Bagi kita yang menanam Dengan menggunakan metode ini Sudah tidak ada lagi kegiatan jongkok ketika merawat tanaman kita Bertanam sudah tidak kotor lagi Seperti pada umumnya Semua hal ada sisi baik, ada sisi buruk Menanam tomat dengan metode terbalik juga ada beberapa kerugiannya Antara lain Air Dengan metode ini, air akan lebih cepat mengguap Media tanam akan lebih cepat kering jika dibandingkan dengan metode konvensional Sehingga kita perlu sering-sering menyiramnya Penyakit Karena mungkin kita terlalu sering menyiram tidak ingin kekeringan Air sering mengalir dan menetes mengenai daun dan buah tomat Hal ini juga bisa menyebabkan tanaman tomat tidak sehat dan terserang penyakit Becek Karena air menetes ketika proses penyiraman Seringkali meninggalkan genangan air becek di bawah tanaman tomat yang kita gantung Terbatas Satu pot hanya bisa digunakan satu tanaman saja Repot Ketika proses setting di awal, cukup merepotkan Karena perlu menyiapkan gantungan Dan juga repot ketika memasukkan tanaman di pot yang akan digantung Kurang indah Tanaman tomat ini tetap akan berusaha untuk berdiri tegak melawan gravitasi Sehingga akan terlihat beberapa cabang yang melengkung ke atas Ini akan mengurangi keindahan bagi sebagian orang Inilah rahasia cara menanam tomat dengan metode yang unik Subscribe Terima kasih di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!